Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu ada pertanyaan gak? Ada yang mau ditanyakan? Apa tubuh magnetan pada hewan? Apa tubuh magnetan pada hewan? Apa tubuh magnetan pada hewan? Apakah sama dengan magnet yang biasa kalian lihat? Nah untuk mengetahui hal tersebut, kita akan belajar kemagnetan pada hewan dan kalian akan membuka video pembelajaran. Apakah sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah sama yang kita jumpai sehari-hari dengan magnet pada hewan? Dan bagaimana bentuknya? Kemudian apa tadi pertanyaan? Apa itu kemagnetan pada hewan? Apa memang iya ada kemagnet pada hewan? Nah untuk mengetahui hal tersebut, kita akan belajar kemagnet pada hewan. Nah untuk mengetahui hal tersebut, kita akan belajar kemagnet pada hewan. Nah sebelum mengetahui hal tersebut, kita akan mengetahui hal tersebut. Saya akan mengambilkan sedikit tentang kemagnetan pada hewan ini. Nampak tidak? Nampak! Kemagnetan pada hewan mengenal prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Jadi dalam tubuh hewan itu ditemui juga magnet, tapi magnetnya tidak sama dengan magnet yang kita temui sehari-hari. Ya, disebut juga dengan biomagnetik, merupakan magnet alam yang ada pada tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh adalah magnet alami pada tubuh hewan. Nah hewan mampu mendeteksi adanya bedan magnet bumi karena di dalam tubuh tersebut terdapat magnet alami. Nah biomagnetik adalah nama dari magnet pada tubuh hewan tersebut. Kita berguna untuk menentukan arah pada saat hewan tersebut melakukan migrasi. Apa itu migrasi? Apa? Migrasi? Pemiliran. Apakah semua hewan melakukan migrasi? Ya! Berarti apakah semua hewan memiliki magnet dalam adanya? Ya! Ada yang hanya hewan-hewan terdentukan migrasi. Apa kira-kira guna magnet dalam tubuh hewan tersebut dalam berpigrasi? Itu apa? Menentukan arah ke? Penuju arah atau bisa juga dengan? Nah biomasi, GTS jatanya ya. Nah ini dia. Biomagnetik adalah fenomena medan magnet yang dihasilkan oleh organisme hidup atau disebut magnetisme binata. Nah, krisis pemagnetan ini memanfaatkan medan magnet yang ada dalam bumi. Jadi hewan tersebut memanfaatkan medan magnet di bumi sebagai penunjuk arah. Bumi ini adalah tutup ya kan? Ya. Arah selatan. Nah dengan adanya medan magnet di bumi itu, hewan-hewan yang memiliki medan magnet dalam bumi itu bisa menggunakannya sebagai navigasi. Nah biomasi dapat berpigrasi. Sehingga hewan yang memiliki kemampuan biomasi dapat berpigrasi tempat untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan, memanfaatkan navigasi dari magnet tersebut. Nah selanjutnya, kita lihat videonya ya. Kan ayo, ayo semuanya. Ayo belajar apa? Ayo belajar apa? Ayo belajar apa? Penatahkan kali ya kehilangan hewan-hewan yang sedang bergerak untuk menjari amksa atau berpirasi? Seolah-olah ya wanita sebuah menantangkan anak-anakannya? Apakah kalian tau wejaran hewan menjadi mangsa atau bermigrasi? Ternyata salah satu cara lewat mencari mangsa kepermigrasi adalah dengan menggunakan penyakit kemanetan Jika selama ini kalian hanya mengetahui fungsi makhluk untuk produk-produk orang karya Ternyata manet juga ada di dalam tubuhnya lunak lho, yang sebut dia akan mencari kaji Penggunaan manetan sifat kemanetan di dalam tubuhnya wan atau manusia disebut dengan biomanetisme Lebih jelasnya, yuk kita belajarin bersama Penggunaan manetan sifat kemanetan di dalam tubuhnya Medan manet ini dapat mengaruhi batang manet yang diletakkan bebas di sekitar tempat ini Hewan mampu mendeteksi medan manet ini karena di dalam tubuh hewan terdapat manet Fenomena tersebut dinamakan biomanetik Selain itu, medan manet ini dapat mengwarna orang-orang dalam menentukan anak migrasi Berbeda upaya mencari mangsa atau menghindar musuh Tahukah kalian, hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan bedan manet bunyi? Ayo kita belajar bersama Satu, migrasi burung Beberapa jenis burung, misalnya burung telang dan burung layang-layang Belum melakukan migrasi pada setiap musuh pertama Burung tersebut menggunakan perkitang manetik yang ada pada tubuhnya Untuk menciptakan pesanan berpati dengan memanfaatkan bedan manet bunyi Medan manet bunyi juga diberikan murung partipos Pada zaman dahulu, burung berpati terdapat dimanfaatkan sebagai kurir surat Bagaimanakah jalan berpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, berpati memanfaatkan medan manet bunyi sebagai penunjuk arah pulang Hal ini ditunjukkan dalam penelitian comel pada tahun 1974 Yang memasang manet pada kepala burung berpati Ternyata, setelah dipasang manet pada kupangannya Burung berpati, tiba-tiba kemenangan arah berpati yang mengetahui jalan pulang Mengapa pemasangan penerian pada kepala burung menyebabkan burung tersebut? Ternyata, hari ini ditunjukkan Ada penelitian yang bisa dilakukan oleh kom, ya Dia menestahkan masjid di kepala burung, katanya Ternyata, hari ini bisa membuat si burung tersebut tersebut Ternyata, gila-gila Ternyata, dapet mengganggu Dapet mengganggu reseptor dari si burung tersebut Ternyata, adanya mengganggu pada kepala burung Akan melantu kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi arah dan melakukan navigasi Sehingga burung tersebut Dua, migrasi ikan salmon Kalian tahu ikan salmon, kan? Ikan salmon adalah ikan yang hidup di samudera, katik dan samudera pasifik Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biang Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke akhiran sungai ayat awal Apat awal mereka menetas dan tunggu setelah pernah dipuat di luar Melalui lautan Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada Dapat kembali lagi ke sungai Fraser Setelah dua tahun bermigrasi menganggungi samudera pasifik Hal ini terkena Fraser memiliki medan-medan tertentu yang dapat diseteksi oleh ikan salmon Tiga, migrasi penyu Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di Patai Timur Florida, Amerika Serikat Jalur migrasi sepanjang 12.900 km lewati Laut Sarkasso, wilayah perayaan Laut Atlantik Utara Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok Kemudian migrasi sendiri tak akan mengikuti benda lain Seorang peneliti yang bernama Tina Duakman dari Universitas Carolina Utara Belajari 3 laku topik atau anak ini Tak akan diharapkan dengan benar-benar yang berbeda-beda Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air Yang dikecil ini agar mendapat menimbulkan bedan magnet Dan panas yang diperkenalkan Situasi dengan benar-benar yang diperkenalkan Yaitu wilayah Polorita Utara, wilayah timur laut tetap berputar Hasil pengamatan menunjukkan Bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diperkenalkan Ketika penyu mendeteksi medan magnet Mendirik dengan medan magnet di wilayah dekat Polorita Penyu akan beranam menuju selantai ke arah Portugal Pergerakan penyu dalam mengikuti jalan medan magnet Bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap tidak ada di lautan yang hangat Dan wilayah yang kalian akan cukup melakukan 4. Migrasi lobster duri Pernahkah kalian melihat lobster? Ada banyak jenis lobster Salah satunya yaitu lobster duri Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi Karena peluang man meneliti kemampuan lobster duri Untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air Yang dapat diatur medan magnetnya Setiap kali medan magnet diubah Lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri Mampu merasakan medan magnet duri Untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida Menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang Di setiap akhir musim bubur 5. Migrasi lobster Magret dalam tubuh bakteri Tahukah kalian bahwa di dalam tubuh bakteri Magnetotaktik bakteria atau MPB Terdapat korganial atau komponen khusus yang disebutkan magnetosom Magnetotaktik bakteria merupakan kelopo bakteri yang mampu melakukan migrasi Dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet Beberapa jenis bakteri ini menjadi usus rajela Yang berfungsi sebagai mengorong saat bergerak Jenis bakteri ini pertama kali dikenalkan oleh Richard K. Blackmore Pada tahun 1975 Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik atau FG34 Atau kredit FG3S4 Yang memiliki sifat kemagnetan Yang lebih kuat dibandingkan dengan magnet magnetik Atau yang dibuat oleh manusia Magnetosom dan senyawa yang di dalamnya Masih perlu diteliti dan juga memiliki potensi yang besar Untuk digunakan dalam bidang kesehatan Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas ya Dan jangan lupa untuk kita mengatasi berapa bangga Nah untuk ya sedikit penjelasan tentang magnetan para hewan Kemudian Itu akan meminta kalian berdiskusi tentang Kemangetan para hewan ini Apa-apa saja Tujuan dari mereka berdikrasi Kemudian bagaimana cara mereka berdikrasi Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan migrasi pada hewan Ada diskusi dengan kelompok Nanti setiap kelompok akan takdir terdepak Untuk mempresentasikan hasil diskusinya Dan siapkan satu pertanyaan yang berhubungan dengan kemagnetan pada hewan ini Nah silahkan Dibuat sama muta kelompok diskusi ya Terus selesai kelompok Terima kasih waktu 20 menit Ini ada bacaan di barangnya ya Ada teks bacaan tentang Kementeran para hewan sebagai Pergaungan kalian dalam jawabannya Ini pasang kelompoknya Boleh padahal kemana Biar sama-sama Biar sama-sama di sini ya Biar sama Biar sama-sama 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 nama hewan dan cara bermigrasi itu cara bermigrasi bukan sama dengan caranya bagaimana dengan menanfaatkan apa dengan menggunakan apa cara bermigrasi teknik dia bermigrasi itu seperti apa bukan cara bermigrasi tetap bukan benar apa yang dimanfaatkan karena dikumpulnya untuk dia bisa bertinggasi bagaimana bagaimana makanya ada itu teks bacaan jadi bagaimana kita teks bacaan bukan caranya terkombong kan menangmu dengan dengan menggunakan apa dia bermigrasi saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat apa yang bisa muncul dari narasi ini saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat Nah jawab Nomor 6 dan nomor 7 Nomor 7 Kenapa kau bisa tersebut Nomor 8 Menggunakan makhluk untuk mengusir kuaya Bolehkah Diskusikan dengan rokoknya Ada di luar di sana Orang yang melakukan percobaan Dia menggunakan magnet untuk mengusir kuaya Dan berhasil Menurut kalian Boleh gak sih Kalau bukan main itu kepada hewan Boleh gak Bagaimana siap Bagaimana siap Bagaimana siap Bagaimana siap Bagaimana siap selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yang kedua ikan salmon ikan salmon memiliki ikan salmon memiliki medan magnet dan dapat pada dalam hukumnya ia akan pernah melewati beberapa sampelan dan bisa kembali titik awalnya titik awal ikan salmon itu di sungai kraser, kenapa dia bisa kembali pada sungai kraser karena sungai kraser menjadi medan magnet yang bisa diteteksi oleh ikan salmon yang ketiga ada penyuh penyuh dengan cara mendeteksi bedan magnet untuk mengikuti dalam bedan magnet yang terdapat di melayas dengan penggul yang tersebut adalah lok terduli lok terduli mengetahui alat yang terdapat pada medan magnet dan mampu merasakan medan magnet untuk memanuhi yang terlima ikan paus dengan memanfaatkan sonar sonar itu membuatkan alat pendeteksi lokasi beda di bawah kumpang laut yang menghasilkan pasulang lombang suara ada pertanyaan? yang ketahui 1 ada pertanyaan? ada lanjut ke tabel 2 kenapa kumpul yang lain kumpulan melakukan migran pada lok terdiri kenapa kumpulan 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 kita harus memiliki kumpulan 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 untuk menciptakan feda navigasi dengan memanfaatkan feda menteri ada jawaban yang lain? kumpulan apa jawabannya? sama atau beda? beda beda selamat Terima kasih. 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 dalam tubuh malu hidup dengan magnet yang ada di dalam tubuh bumi masih berbeda kalau yang dalam tubuh malu hidup itu adalah sifat-sifat kemagnetanya, partikel-partikel kemagnetan ada bagian-bagian tertentu dari tubuh malu hidup tersebut yang bisa menjadi sensor kemagnetan jadi tidak akan sama dengan magnet yang biasa kita lihat, berbeda itu namanya makhluk biomanetis atau magnet yang ada dalam hidup atau magnet makhluk hidup, berbeda, tidak akan sama dan fungsinya juga berbeda, kalau untuk makhluk hidup dia berfungsi sebagai depilasi kalau magnet dalam hidup pantai ada ini, fungsinya itu banyak sekali ya dalam hidup pantai ini bisa tidak memanfaatkan dalam alat-alat matangga dan segala macam itu tidak akan sama yang ada daripada tubuh, makhluk hidup nah, kembangannya lagi? berhubungan 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 ttt saya saya dia berhubungan ke malam hari ini 5 lo acik ma? diai ke mana-mana cuma di satu tempat sejarah jadi ini bisa terakhir Tapi, seperti yang saya ingin menanggapannya ya, tapi kan, aku teman-teman, berhimpulkan bukan untuk berhimpulkan sewa berhimpulkan untuk mencari mangsa. Seperti yang kita berhimpulkan. Aduh. Keluar dulu. Aduh. Keluar dulu. Masih ada yang udah belum keluar. Nah, waktunya kita jadi mangsa. Aduh. Dia gratis dengan menunggu anda. Masih, Tapi, kita makan. Inga. Jadi, untuk menunggu. Tidak, ragenah. Menurut saya adalah ber ощущaranya. Baka berada sekarang. Maksud saya adalah gambar. Ya. Tidak. 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 Jangan. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.